Dengan teknik lama inilah bapak-bapak kita dulu memakainya dalam menyamai bibit padi 100% dijamin tumbuh semua dan kompak pertumbuhannya. Bapak-bapak ditutupi gondong gedang barang ini, itu dikulih bibit padi ini bisa roto kabe. Ini teknik anyar. Kan ditutupi barang itu. Dengan tekniknya orang dian. Cuma saya ini kan lebih malas. Ini lho lho. Ini nanti pokoknya. Tukulih sebarang kabe. Dure ya bisa roto kabe. Orang-orang yang boseng atau melekeran bisa tukul kabe pokoknya. Dan ini adalah persiapan untuk membuat tempat ini penyamai bibit padi ya. Ini untuk padi yang sebelumnya memang belum tua ya. Namun kita harus rela membabatnya untuk tempat ini pembibitan padi yang baru ya. Nah inilah paklek saya ya. Ini beliau lagi membuat tempat persemen bibit padi ya. Dia ini tidak pakai alat cangkul atau peralatan lainnya. Hanya cukup dengan memakai tangan ya. Cukup tajam tangannya. Ini beliunya lagi mengumpulkan lumpur. Juga mengatal. Mungkin ini nanti kita butuhkan ini apa? Ketinggiannya sekitar ini. Sepuluh sentinan ya. Biar tidak terendam oleh ini. Air. Dan ini juga sudah dipersiapkan. Pipit penih padi unggul. Bantuan dari dinas pertanian. Ini tentunya sebelum disebar atau disemai ini. terlebih dahulu direndam sekitar 5 sampai 8 jam. Dengan air hangat. Kemudian bisa ditiriskan. Dan baginya bisa disebar di persemayan. Bapak napa lak? Oh, bantuan. Kunggalin yang ditandurni kok? Pertiwi. Ayo api. Api ulenanya duwi-duwi. Ayo. Api ulenanya duwi-duwi. Yuh. Nah ini pesemainya sudah jadi. Ini langsung bisa ditaburi bibit padinya ya. Ini tidak perlu menunggu lama-lama. Karena ini lahan sawah tak ada hujan. Kita harus mengejar waktu ya. Ini karena ini mungkin sudah memasuki masa musim kemarau. Dan ini sudah selesai penyebaran bibit padinya ya. Ini kemudian kita bisa menutupnya dengan memakai daun besang atau daun pelepah. Ini kelapa ya. Ya ini fungsinya untuk menjaga kelembaban suhu tanah ya. Agar tidak cepat mengering ya. Karena terik matahari menjelang kemarau. Nah setelah selesai kita tutup semuanya. Kita biarkan 3 sampai 5 hari. Kemudian sampai ini tumbuh kecambahnya. Nah kita juga bisa menunggu ini. Sambil menunggu apa. Selesainya proses pentraktoran pengolahan lahan ya. Dan ini sudah keluar kecambahnya. Kira-kira 1 sampai 2 cm ya. Ini penutupnya daun besang ini bisa dibuka. Agar ini proses pertumbuhan apa. Kecambahnya ini tidak terganggu ya sobat tani. Nah sudah bisa dilihat. Pertumbuhan kecambah ini bibit padinya. Jelas ya. Cukup merata ini. Pertumbuhannya sangat bagus ya. Ini tidak ada yang. Apa. Buseng atau melekeren ya. Nah inilah sobat tani. Ini penampakannya. Bibit padi yang sudah ini. Berumur sekitar 2 mingguan ya. 15 hari. Ini nampak subur ya guys. Walaupun ini tidak dipupuk sama sekali ya. Hanya cukup dibiarkan saja. Namun pertumbuhannya seperti ini. Sangat bagus menurut saya. Dan ini mungkin setelah umur 20 hari ini ya. Ini sudah bisa dipindahkan ke lahan sawah. Nah ini kalau tambah 3 sampai 5 hari ke depan. Ini pasti daunnya sangat bagus nih. Nampak panjang-panjang. Dan merata semuanya. Seperti ini. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar sobat tani semua. Ketemu lagi dengan saya di Yotani Jana. Saya harap semoga kalian baik-baik saja. Selalu diberi kesehatan. Kelancaran miski. Dan selalu dipermudahkan dalam segala hal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke dalam jumpa kali ini. Saya akan menginformasikan sedikit tentang ini. Bibit padi. Bagi saya terbaru yaitu CL 284 ya. Yaitu bibit padi yang sangat bandel. Wantek. Juga tahan terhadap penyakit keresek terutama. Ini sangat cocok mungkin ditanam pada musim tanam kedua ini ya. Dan ini juga tidak mudah rebah terutama. Dan juga umurnya sangat pendek ya. Yaitu sekitar 72 sampai 75 hari setelah tanam. Oke disini agak berisik ya sobat tani. Disini di belakang saya ini. Sedang ini. Punyi suara traktor yang sedang ini. Membajak lahan sawah ya. Oke disini saya juga tidak akan terlalu lama berbahasa basi. Kita langsung saja ke infonya. Let's go. Sobat tani bibit padi unggul CL 284 Malaysia merupakan bibit padi unggul yang mempunyai moto kualitas yang sangat bagus dan mempunyai produktivitas yang cukup tinggi. Juga memiliki keunggulan yang lebih dibanding bibit padi yang lainnya. Dengan memiliki keunggulan tahan terhadap berbagai macam kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Meskipun angin kencang. Padi ini tetap berdiri kokoh. Juga mempunyai umur yang pendek atau genjah. Tahan terhadap hawar daun baktari atau penyakit kerasek. Dan mudah dalam perawatannya. Ini tentunya sangat disukai oleh petani kita. Nah sobat tani jika memang tertarik dan ingin menanam bibit padi CL 284 ini. Tentunya sobat tani bisa menyimak spesifikasi dari bibit padi CL 284 ini sebagai berikut. Juga mempunyai reducedded nampak Theye Se sự pikiran berperang Provinsi Kuntangan Muza Oke saya rasa cukup sampai disini dulu Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sobatani semua Oke sebelum saya akhiri, sebelumnya sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih Akhirnya tahu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh